Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga anak-anak sekalian dalam keadaan sehat, loafiat, dan baik-baik saja Bagaimana penilaian tengah semesternya bisa mengerjakannya? Semoga anak-anak mendapatkan hasil yang terbaik yang sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan Hari ini kita akan kembali belajar matematika dengan materi kesetaraan nilai uang Sebelum kita masuk ke dalam materi Marilah kita bersama-sama menglafalkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Oke, kita langsung saja masuk ke materi Di sini ada ilustrasi Contoh soal cerita Kita akan bacakan Setiap hari Udin dan Beni mendapatkan uang saku Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan dan minuman di kantin Ayo menghitung banyak uang saku Udin dan Beni Ini ada Udin dan Beni Ini ada uang saku milik Udin Ada selembar uang Rp. 2.000 dan 1 lembar uang Rp. 1.000 Sedangkan Beni memiliki 2 keping uang Rp. 1.000 dan 2 keping uang Rp. 500 Kita langsung saja ke cara penyelesaiannya Pertama kita hitung terlebih dahulu banyak uang saku Udin Uang saku Udin Rp. 2.000 ditambah Rp. 1.000 Sama dengan titik-titik Kalau anak-anak bisa menghitung dengan cepat Anak-anak bisa langsung menulis jawabannya di sini Tapi jika anak-anak masih memiliki kesulitan Anak-anak bisa menggunakan cara susun pendek untuk menyelesaikannya Jadi seperti berikut Rp. 2.000 di atas dan Rp. 1.000 di bawah Lalu kita tarik garis dan beri simbol tambah Nolnya turun ya Nol Nolnya turun Nol Nol turun Lalu kita jumlahkan Rp. 1.000 ditambah 1 Sama dengan 3 Jadi jawabannya adalah Rp. 3.000 Berarti banyak uang saku Udin adalah Rp. 3.000 Sekarang kita menghitung banyak uang saku Beni Uang saku Beni Sama-sama penyelesaiannya kita masukkan ya Banyaknya uang Rp. 1.000 ditambah Rp. 1.000 ditambah Rp. 500 Ditambah Rp. 500 Ditambah dengan titik-titik-titik Cara menyelesaikannya Ini Agak panjang penjumlahannya Agar memudahkan anak-anak menghitung Anak-anak bisa menggunakan cara susun pendek Seperti tadi Jadi pertama kita menyelesaikan Menjumlahkan dari sebelah kiri Jadi Rp. 1.000 ditambah Rp. 1.000 Hasilnya sama dengan Rp. 2.000 Kita buat Nanda panah Rp. 2.000 kita pindahkan ke atas Lalu kita jumlahkan dengan Rp. 500 Rp. 500 Kita tulis di bawah Tarik garis Beri simbol Tambah Kalau ada Rp. 0 ditambah 0 Dalam penjumlahan susun pendek Rp. 0-nya langsung turun aja ya Jadi akhirnya adalah Rp. 0 0 ditambah 0 Sama dengan 0 0 ditambah 5 Sama dengan 5 2 Tidak ditambah oleh angka apapun Jadi 2-nya langsung turun Jadi hasilnya adalah Rp. 2.500 Kita Tarik panah lagi Buat tanda panah Rp. 2.500 kita taiki ke atas Rp. 2.500 ditambah Rp. 500 Rp. 500 Rp. 500-nya di tulis di bawah Tarik garis Beri simbol Tambah 0 ditambah 0 Sama dengan 0 0 ditambah 0 Sama dengan 0 5 5 ditambah 5 Sama dengan 10 0-nya kita tulis di bawah 1-nya kita tulis di angka Atas 2 1 ditambah 2 Sama dengan 3 Jadi hasilnya adalah Rp. 3.000 Jadi Banyak uang Saku Udin dan Beni Adalah Rp. 3.000 Oke anak-anak Inilah yang akan kita pelajari hari ini Jadi Ada 2 sub materi Yang akan kita pelajari hari ini Yaitu adalah Menghitung Banyaknya Sekelompok uang pecahan Dan Kesetaraan Nilai Uang Menghitung Nilai Sekelompok Pecahan Uang Nilai Sekelompok Uang Dapat dihitung Dengan cara Menjumlah Kanya Perhatikan Contoh berikut Oke Disini Ada Uang Ada Uang Rp. 2.000 Rp. 1.000 Dan Rp. 500 Di sini Anak-anak Diminta Untuk menghitung Nilai Sekelompok Pecahan Uang Agar Memudahkan Anak-anak Mengerjakan Soal Seperti berikut Anak-anak Membuat Bentuk Penjumlahannya Terlebih Dahulu Seperti Berikut Rp. 2.000 Ditambah Rp. 1.000 Ditambah Rp. 500 Sama dengan Titik Titik Agar memudahkan Anak-anak Dalam Menghitung Anak-anak Bisa Menggunakan Cara Susun Pendek Untuk Menyelesaikan Soal Tersebut Jadi Kita Jumlahkan Terlebih dahulu 2.000 Ditambah 1.000 Menggunakan Cara Susun Pendek 2.000 Ditambah 1.000 Tambah Dengan 2.000 Di atas 1.000 Di bawah Tarik garis Beri simbol Tambah 0 Ditambah 0 0 0 Tambah 0 0 0 Ditambah 0 0 2 Ditambah 1 3 Berarti Hasilnya 3 Kibu Kita Tarik garis Lagi Simbol Panah 3.000 Kita Pindah Ke atas Ditambah 500 500 Di bawah Tarik garis Beri simbol Tambah 0 Tambah 0 0 0 Ditambah 0 0 0 Ditambah 5 5 3 Tidak Dijumbahkan Dengan Angka Apapun 3 Langsung Turun Jadi 3 Jadi Hasilnya Adalah 3.500 100 Nilai Sekelompok Uang Di atas Dibaca 3 500 Rupiah Kesetaraan Nilai Sekelompok Uang Sekelompok Uang Yang berbeda Dapat Bersilai Sama Perhatikan Contoh Berikut Nomor 1 Disini Ada Uang 5.000 Rupiah Sama Dengan 2.000 Rupiah 2.000 Rupiah 3.000 Nah Disini Mengelustrasikan Bahwa 5.000 Rupiah Ini Selanilai Atau Setara Dengan 2 Lembar 2.000 Rupiah Dan 1.000 Rupiah Nah Coba Kita jumlahkan dulu Sekolompok Uang Tersebut 2.000 Ditambah 2.000 Sama dengan 4.000 4.000 Ditambah 1.000 Sama dengan 5.000 Inilah Anak-anak Yang dimaksud Dengan Contoh Kesetaraan Nilai Sekelompok Uang Jangan lupa Dikasih Simbol Sama dengan Kalau ada Simbol Sama dengan Berarti Ini Nilainya Setara Mungkin Contoh Simpelnya Seperti Berikut Anak-anak Diberi Uang Jajan Biasanya Sehari Itu Diberi Uang Jajan Oleh Bunda 2.000 Rupiah Ya Tapi Bunda Tidak Memberikannya Dalam Uang Selembar 2.000 An Tapi Anak-anak Diberikan 2 Keping 2 logam 1.000 Rupiah Nah 2 logam 1.000 Rupiah Itu Memiliki Hasil yang sama Dengan 2.000 Rupiah Itu Yang dinamakan Dengan Kesetaraan Nilai Uang Contoh Kedua Disini Ada Uang 5.000 Rupiah Setara Dengan 5 Keping Uang 1.000 Rupiah Coba Kita Bukhikan 1.000 Ditambah 1.000 Sama Dengan 2.000 2.000 Ditambah 1.000 Sama Dengan 3.000 3.000 Ditambah 1.000 Sama Dengan 4.000 4.000 Ditambah 1.000 Sama Dengan 5.000 Perhatikan Contoh Berikut Nomor 1. 2 lembar Uang 2.000 Setara Titik-titik Lembar Uang 1.000 Dalam Pelajaran Kesetaraan Uang Simbol Sama Dengan Ini Berarti Memiliki Makna Bahwa Itu Adalah Setara Atau Sama Banyak Untuk Menyelesaikan Soal Sebagai Berikut Agar Lebih Mudah Anak Anak Boleh Membuat Ilustrasinya Seperti Berikut 2 lembar Uang 2.000 Berarti Ada 2 Uang 2.000 1 2 lembar Uang 2.000 Ini Memiliki Nilai Sebesar 4.000 Rupiah Kita Beri Simbol Sama Dengan Atau Simbol Tara Disini Anak-anak Diminta Untuk Menyetarakan 2 lembar Uang 2.000 Dengan Lembar Uang 1.000 Kira-kira Ada Berapa Banyak Uang 1.000 Agar Setara Nilainya 4.000 Rupiah Saya Bisa Buat Ilustrasinya Seperti Berikut 1.000 2.000 3.000 4.000 Berarti 2 lembar 2 lembar Uang 2.000 Setara Dengan 4 lembar Uang Seribuan Contoh Nomor 2 1 lembar Uang Seribuan Setara Titik-titik Keping Uang 200-an Pada Soal Nomor 2 Ini 1 lembar Uang Seribuan 1 lembar Uang Seribuan Itu Nilainya Adalah 1.000 Akan Kita Setarakan Dengan Keping Uang 200-an Berisimbo Sama Dengan Keping 200-an Berarti Uang Pogam 200 Rupiah Kira-kira Ada Berapa Banyak Uang Keping 200-an Agar Senilai Dengan 1.000 Coba Barang-barang 200 400 600 800 1.000 Jadi Ada 5 keping Uang 200-an 1 2 3 4 5 Jadi 1 Lembar Uang Seribuan Setara Dengan 5 Keping Uang 200-an Latihan Soal Kerjakan Di buku Tulis Tematik 3 Di sini Ada 5 Soal Untuk Soal Nomor 1 Dan Nomor 2 Anak-anak Diminta Untuk Menghitung Berapa Nilai Sekelompok Uang Di Samping Lalu Untuk Soal Nomor 3 4 Dan 5 Anak-anak Diminta Untuk Mengisi Titik-titik Tersebut Dengan Menyari Kesetaraan Uang Ya Agar Memudahkan Anak-anak Anak-anak Boleh membuat Ilustrasinya Seperti yang Tadi Ustajah Contohkan Dalam Video Thank you Thank you Student Mungkin Sekian Penjelasan Dari Ustajah Hari ini Ustajah Mohon maaf Kalau ada Kekurangan Dalam Menyampaikan Ustajah Berharap Semoga Anak-anak Dapat Memahami Materi Ustajah Sampaikan Orang Lebihnya Mohon maaf Jika ada Yang ditanyakan Silahkan Bertanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh